Intro Apa kabar semua? Info hangat hari ini. Habis Ros ditampil balas pesanan Shanas Ahmad, I'm so touch bro. Pelakon Shanas Ahmad baru-baru ini telah tampil menitipkan pesanan buat pelakon. Habis Ros diagar diberikan kesembuhan serta kembali membetulkan kesilapan yang dilakukan setelah tular berita Habis memukul istrinya Nurul Suhada sehingga mengalami cacat kekal pada wajah. I'm so touch bro. Terkini Habis dilihat membalas nota Shanas dengan menitipkan ucapan diterima. Terima kasih setelah meluangkan masa memberikan pesanan buatnya untuk melalui proses ini. Assalam bro Shanas, terima kasih banyak sahabatku kerana telah meluangkan masa untuk menulis nota yang sangat bermakna bagi menjalani proses ini. I'm so touch bro, tulis Habis. Tambahnya lagi pelakon film pusaka ini turut rasa terharu terhadap semua pihak yang termasuklah rakan selebriti serta peminat yang sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk dirinya. Tidak lupa juga kepada rakan selebriti, rakan-rakan peminat, ahli keluarga dan media yang sentiasa mendoakan baik-baik buat Habis. Hanya Allah dapat membalas jasa kalian, tulis Habis di Instagram. Di petik dari laporan Sinar Harian, Mahkamah Magistrat Kuala Kubu Bahru telah memerintahkan pelakon Habis Rosli dihantar ke Hospital Bahagia bagi menjalani rawatan sekretari. Habis juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menumbuk istrinya Nurul Suhada Matsukri menggunakan tangan sebanyak tiga kali sehingga Suhada mengalami luka, lebam dan bengkak pada pipi kiri dalam kejadian disusur keluar plaza tol Sungai Boya 2 Mac lalu. Habis didakwa melakukan kesalahan itu mengikut section 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga setahun atau denda RM2000 atau kedua-duanya dan dibaca bersama section 326 E. Kanun sama yang memperuntukkan hukuman maksimum dua kali ganda bagi sabitan di bawah section 323. Sekian info, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!